Rizky Bilar banta soal KDRT, Lesti Kejora serahkan proses hukum ke polisi siapa korban, nanti kita bisa menjadi barang bukti jelasin untuk kemarin, dari surat yang kita layakkan untuk saudara R, sudah menerima tapi untuk konfirmasi datang atau tidaknya, nanti kita bisa lihat hari kami ini kita melakukan pengisahan terhadap saksi korban kemudian terhadap dua saksi yang lain, kembali di Ketua HRT dan juga karyawan desa NMJ ini juga akan mengambil hasil bisung yang akan keluar dari tanggal 7 untuk mengetahui bagaimana hasil bisung dalam mendukung kemudian terjadinya, kita rasa mengatakan ini yang dianggap orang dengan restri kemudian untuk surat Rizky Bilar, masih dalam hal pemulihan ya, untuk restri-nya sih pasti sedih ya karena anak sekecil itu, yang agak berjubang mati-matian dari awal maunya dia dan sebetulnya, terus ternyata harus dihidupkan oleh orang yang terdekatnya malah itu ya, ya kesal juga dan kecewa juga soal kita kalau memang ternyata tinggal putih, bersalah dan memang ini, ya darinya awalnya nggak percaya gitu masa sih, tapi kan nggak mungkin ya penggulian apa, ya semacam settingan atau apa udah jauh lebih baik lah kuasa hukum Lesti Kejora, Sandi Arifin tidak banyak berkomentar tentang bantahan pihak Rizky Bilar tentang dugaan kasus kegerasan dalam rumah tangga Sandi mengatakan bahwa keluarga Lesti Kejora menyerahkan semuanya ke penyidik tadi kan sudah dijelaskan, mohon doanya pihak keluarga sudah ya ikuti semua proses hukum yang berjalan aja ucap Sandi Arifin saat ditemui di Polis Metro Jakarta Selatan Kamis 6 Oktober 2022 saat ditanya lagi bagaimana pandangan pihak Lesti Kejora menanggapi pernyataan pihak Rizky Bilar Sandi Arifin mengatakan bahwa kliennya hanya menunggu proses penyidikan ya sudah, itu kan sudah diserahkan semua sama pihak kepolisian kami menunggu proses penyidikan saja ya, ucap Sandi Arifin sebelumnya Rizky Bilar melalui kuasa hukumnya ADR Filmanurung membantah soal KDRT yang dilaporkan Lesti Kejora bahantan tersebut disampaikan ADE saat tiba di Polis Metro Jakarta untuk memberikan surat penundaan pemeriksaan terhadap Rizky Bilar sebagai telapor pada Kamis 6 Oktober 2022 oh itu enggak, itu berlebihan ucap ADE di Polis Metro Jakarta Selatan Kamis ADE lalu menanggapi mengenai hasil visum Lesti Kejora yang menyimpulkan adanya KDRT terhadap pemilik nama lahir Lestiana itu walaupun visum ada kan belum ada pemeriksaan kita tunggu saja pemeriksaan minggu depan kata ADE ia menegaskan Rizky Bilar tidak membanting Lesti Kejora di kamar mandi rumah mereka yang berlokasi di kawasan Cilandak Barak Jakarta Selatan yang jelas Rizky tidak ada membanting enggak ada itu tidak benar yang ada kebanting kata ADE usai memberikan surat penundaan pemeriksaan jadi ketika Rizky mau ke kamar mandi untuk menenangkan diri bahasa Rizky itu marah Lesti Kejora dan ditariklah ininya kalung sehingga putus rantainya kemudian Rizky menepis dan terjatuh jadi bukan membanting tutur ADE lagi diberitakan sebelumnya Lesti Kejora melaporkan Rizky Bilar ke Polis Metro Jakarta Selatan atas kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga pada Rabu 28 September 2022 malam kuasa hukum Lesti Kejora Sandi Arifin tidak banyak berkomentar tentang bantahan pihak Rizky Bilar tentang dugaan kasus kekerasan dalam rumah tangga Sandi mengatakan bahwa keluarga Lesti Kejora menyerahkan semuanya ke penyidik tadi kan sudah dijelaskan mohon doanya pihak keluarga sudah ya ikuti semua proses hukum yang berjalan aja Sandi Arifin saat ditemui di Polis Metro Jakarta Selatan Kamis 6 Oktober 2022 saat ditanya lagi bagaimana pandangan pihak Lesti Kejora menanggapi pernyataan pihak Rizky Bilar Sandi Arifin mengatakan bahwa kliennya hanya menunggu proses penyidikan ya sudah itu kan sudah diserahkan semua sama pihak kepolisian kami menunggu proses penyidikan saja ya ucap Sandi Arifin sebelumnya Rizky Bilar melalui kuasa hukumnya ADR Vilmanurung membantah soal KDRT yang dilaporkan Lesti Kejora bahantan tersebut disampaikan adik saat tiba di Polis Metro Jakarta untuk memberikan surat penundaan pemeriksaan terhadap Rizky Bilar sebagai telapor pada Kamis 6 Oktober 2022 Oh itu enggak itu berlebihan ucap adik di Polis Metro Jakarta Selatan Kamis adik lalu menanggapi mengenai hasil visum Lesti Kejora yang menyimpulkan adanya KDRT terhadap pemilik nama lahir Lestiana itu walaupun visum ada kan belum ada pemeriksaan kita tunggu saja pemeriksaan minggu depan kata adik ia menegaskan Rizky Bilar tidak membanting Lesti Kejora di kamar mandi rumah mereka yang berlokasi di kawasan Cilandak Barak, Jakarta Selatan yang jelas Rizky tidak ada membanting enggak ada itu tidak benar yang ada kebanting kata adik usai memberikan surat penundaan pemeriksaan jadi ketika Rizky mau ke kamar mandi untuk menenangkan diri bahasa Rizky itu marah Lesti Kejora dan ditariklah ininya kalung sehingga putus rantainya kemudian Rizky menepis dan terjatuh jadi bukan membanting tutur adik lagi diberitakan sebelumnya Lesti Kejora melaporkan Rizky Bilar ke Polis Metro Jakarta Selatan atas kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga pada Rabu 28 September 2022 kuasa hukum Lesti Kejora Sandi Arifin tidak banyak berkomentar tentang bantahan pihak Rizky Bilar tentang dugaan kasus kekerasan dalam rumah tangga Sandi mengatakan bahwa keluarga Lesti Kejora menyerahkan semuanya ke penyedik tadi kan sudah dijelaskan mohon doanya pihak keluarga sudah ya ikuti semua proses hukum yang berjalan aja ucap Sandi Arifin saat ditemui di Polis Metro Jakarta Selatan Kamis 6 Oktober 2022 saat ditanya lagi bagaimana pandangan pihak Lesti Kejora menanggapi pernyataan pihak Rizky Bilar Sandi Arifin mengatakan bahwa kliennya hanya menunggu proses penyidikan ya sudah itu kan sudah diserahkan semua sama pihak kepolisian kami menunggu proses penyidikan saja ya ucap Sandi Arifin sebelumnya Rizky Bilar melalui kuasa hukumnya adek Erfil Manurung membantah soal KDRT yang dilaporkan Lesti Kejora bantan tersebut disampaikan adek saat tiba di Polres Metro Jakarta untuk memberikan surat penundaan pemeriksaan terhadap Rizky Bilar sebagai telapor pada kamis 6 Oktober 2022 oh itu enggak itu berlebihan ucap adek di Polres Metro Jakarta Selatan kamis adek lalu menanggapi mengenai hasil visum Lesti Kejora yang menyimpulkan adanya KDRT terhadap pemilik nama lahir Lestiana itu walaupun visum ada kan belum ada pemeriksaan kita tunggu saja pemeriksaan minggu depan kata adek ia menegaskan Rizky Bilar tidak membanting Lesti Kejora di kamar mandi rumah mereka yang berlokasi di kawasan Ciladabarak Jakarta Selatan yang jelas Rizky tidak ada membanting enggak ada itu tidak benar yang ada kebanting kata adek usai memberikan surat penundaan pemeriksaan